Terima kasih masih bersama kami, Pemirsa Tim Reskrim Polresta Kedari Sulawesi Tenggara terlibat aksi kejar-kejaran saat melakukan penangkapan terhadap dua pelaku pembunuhan terhadap seorang pelajar beberapa waktu lalu. Aksi kejar-kejaran ini berlangsung di Jalan Bekar Baru, Kota Kedari Sulawesi Tenggara. Pelaku yang merupakan DPO kasus pembunuhan berusaha melarikan diri saat hendak ditangkap di kawasan rumah. Polisi pun terpaksa melumpuhkan pelaku berinisial GN dengan tibah padas karena mencoba kabur dan melakukan perlawanan. Selain GN, polisi juga meringkus pelaku lainnya berinisial IL. Sebelumnya, seorang pelajar ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Sawa-Sawa, Kota Kedari pada awal November lalu. Diduga korban dipalak para pelaku sebelum dianiaya hingga tewas. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan polres sekendari dan di cerat pasal 338 dengan ancaman penjara seumur hidup.